Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai metode pemurnian dan uji pemurnian senyawa produk reaksi bagian 2 Pada part kali ini saya akan membahas mengenai teknik distilasi dan ekstraksi Silahkan disimak ya Distilasi, nah distilasi itu apa sih? Mungkin sudah tidak asing ya dengan istilah distilasi Distilasi adalah metode pemurnian suatu senyawa berdasarkan perbedaan tekanan uap Di sini nanti paling mudah diamati adalah adanya beda-beda dari titik didik itu sendiri Senyawa produk reaksi yang dapat dimurnikan dengan metode distilasi ini harus berwujud cairan pada suhu ruang Dan memiliki tekanan uap yang berbeda dengan produk samping reaksi Distilasi ada empat, ada distilasi sederhana, distilasi fraksional, distilasi uap, dan distilasi vakum Baik saya jelaskan untuk pesatunya Di sini yang pertama adalah distilasi sederhana Distilasi sederhana itu fungsinya apa? Dia fungsinya untuk memisahkan campuran senyawa yang memiliki perbedaan titik didik yang jauh antar komponennya Salah satu komponen harus bersifat volatil Contohnya di sini ada pemisahan pelarut enheksan dari minyak kemiri Nah ini adalah set awat dari sederhana Di sini ada pengguna kapal manas, menggunakan hot plate Kemudian di sini ada labu alas bulat Di hubungkan dengan konektor seperti ini Di mana bagian atas ini di hubungkan dalam termometer Lalu bagian sini di hubungkan dengan kondensor Untuk kondensornya di sini tidak lupa diberi pendingin Jadi nanti di hubungkan dengan pompa air yang mengisi air dingin Untuk membantu proses kondensasi Kemudian ada adapter yang untuk meneteskan hasil kondensasi dari uap dari sampel tadi Jadi misalnya di sini saya ingin memisahkan enheksan dengan minyak kemiri Seperti yang kita ketahui, enheksan itu suhunya sekitar 70an derajat celcius Dia mudah menguap, minyak kemiri bersuhu tinggi Jadi di sini kita bisa dengan mudah memisahkannya dengan distilasi Nah nanti ketika dipanaskan, ketika suhu teometer menunjukkan angka 70 Uap dari enheksan akan mengalir ke kondensor Kemudian mengalami kondensasi membentuk fase cair lagi Nah ini nanti enheksannya akan menetes ke bagian elemennya penampung distilat ini Jadi nanti secara otomatis minyak kemiri tertinggal pada labu alas bulat Enheksannya pada labu distilat Kemudian distilasi faksional Nah faksional ini mungkin masih belum banyak menggunakan Nah distilasi faksional ini bedanya dengan sederhana Dia menggunakan kolom figure Nah ini bentuk dari kolom figure Jadi kolomnya itu ada semacam plat-plat yang berdekatan di situ Dan hasil distilatnya ditampung oleh labu jantung Ini labu jantungnya di sini Distilasi faksional dapat memisahkan komponen-komponen Di satu campuran yang memiliki perbedaan ditidih yang dekat Sisi-sisinya sekitar 5 hingga 10 tajat celcius Contohnya di sini aplikasinya ya faksional ini Misalkan kita yang memisahkan suatu senyawa dari minyak asiri Contoh senyawa citronella dari minyak sereh wangi Jadi di sini kan citronella itu suhunya cukup tinggi 211 sereh celcius Dan minyak sereh ini pun juga volatil Nah untuk kita mengisolasi citronella ini Pastinya kita kan membutuhkan suhu yang rendah Untuk merendahkan suhu tadi Kita menggunakan bantuan dari pompa vakum Nah ini jadi dihubungkan dengan vakum ya Untuk menurunkan titidihnya Sehingga pada suhu di bawah 211 sereh celcius tadi Citronella dapat dipisahkan dari minyak sereh wangi Dan dipisahkan dari komponen-komponen lain dari sereh wangi tadi Nah ini nanti ditampung pada labu jantungnya di sini Jadi kita bikin kisaran Misalkan yang menetes pada suhu 60 hingga 70 Ditampung pada labu A Ketika termometer sudah menunjukkan kenaikan suhunya Kita putar ke arah labu lain Yang misalkan kita misalkan labu B 70 hingga 80 Nah inilah distilasi fraksi yonal Nah di sini Untuk menentukan suhu suatu senyawa Yang kita distilasi Menggunakan bantuan pompa vakum Di sini pompa vakum itu kan Dia fungsinya itu Untuk mengurangi tekanan dalam sistem Jadi kan seperti kita lihat Sistem pada suhu ruang kan Tekanan adalah 760 mmHg Kemudian kalau di vakum Jadi kan kita mengurangi tekanan tersebut Hingga serendah mungkin Kalau bisa Tergantung pada kapasitas alat vakumnya tadi Nah Jadi karena tekanan sudah rendah Otomatis suhu dan senyawa tersebut Juga ikut rendah Jadi ketika suhu rendah tersebut Senyawa pun Sudah bisa Sudah bisa dipisahkan dengan distilasi Alias sudah bisa netes distilatnya Nah di sini kita menggunakan Bantuan tabel nomograf namanya Nah pada tabel monograf ini Pada tabel monograf di sini Di sini ada bagian ini Ada 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 tiga bagian ini ya Yang ini adalah Titik didih Yang kita amati Yang ini titik didih pada tekanan Tekanan 360 mm Hg Ini adalah tekanan Yang Yang ada saat ini Misalkan kalau vakumnya Hanya sampai 100 Berapa Kalau 30 Berapa Ini ada tekanan seperti ini ya Nah di sini Bagaimana Cara menentukan suhu Senyawa kita Pada kondisi vakum Jadi yang pertama Kita harus mengetahui Suhu aktual Suhu aktual dari senyawa kita Misalkan ini saya menggunakan Contoh senyawa citronelal Yang bisa diisolasi Dengan minyak serai Seperti kita ketahui Citronelal itu Suhu yang sangat tinggi Yaitu sekitar 208 nrc Jadi kita plotkan di sini Kita plotkan di sini Kita plotkan di sini Ini 208 nrc Kemudian Dipisahkan dengan Metode Atalisasi vakum Pada tekanan 30 mm Hg Ini kita ambil 30 m Hg Ini kan pada kondisi Vakum kita ya 30 m Hg Kita kasih tanda titik Masing-masing Kemudian kita tarik garis Garis yang lurus Di sini Nah kita tarik garis Di sini Kemudian Kita tarik garis lurus Seperti ini Nanti Kita dapat mengetahui Nilai Dari Titik didih Dari senyawa citronelal Pada tekanan 30 m Hg Nah ini kita tarik ya Sret Jadi kita tarik garis Antara titik ini Dan titik ini Kita hubungkan Kita tarik lurus aja Nanti ketemu Berapa titik didihnya Nah Salah diamati Titik didih Citronelal Pada suhu 30 Adalah 70 m Hg Jadi Distilasi ini Sangat menguntungkan Sekali Karena kita Apa ya Menghindari Kerusakan Dari senyawa kita Berikutnya Adalah Distilasi uap Nah si uap Fungsinya Dia adalah Memisahkan Campuran air Dengan senyawa Tidak larut Dalam air Caranya bagaimana Caranya kita Mengalirkan Uap air Kedalam campuran Tersebut Sehingga bagian Dapat menguap Berubah menjadi Uap pada Temperatur yang Lebih rendah Basanya ini Digunakan Untuk kita Mengisolasi Bahan Yang Sudah Rusak Pada suhu tinggi Sehingga Kita Menggunakan Bantuan Uap air Tadi Untuk menguapkan Zatnya Contohnya Disini adalah Isolasi Minyak Asiri Dari tanaman Nah Dasi Uap ini Seringkali Diaplikasikan Dalam Industri Minyak Asiri Berikutnya Ada Ekstraksi Apa itu Ekstraksi Ekstraksi adalah Metode Pemisahan Suatu Zat Dari Sampel Berdasarkan Kelarutannya Pada Pelarut Tertentu Berdasarkan Jenis Sampel Yang Tidak Dekstrak Pemisahan Kimya Menggunakan Ekstraksi Dibetan Dari Dua Pertama Ada Ekstraksi Cair Cair Atau Kita Kenal Dengan Istilah Ekstraksi Pelarut Dan Ekstraksi Padat Cair Yang Dengan Istilah Ekstraksi Sohlet Mari kita Bahas Satu Pertama Adalah Ekstraksi Pelarut Ini Merupakan Pemisahan Suatu Senyawa Dalam Dua Macam Pelarut Organik Diusahakan Kedua Jenisnya Ini Saling Tidak Bercampu Satu Sama Lain Artinya Memiliki Kepolaran Berbeda Misalnya Disini Saya Memisahkan Fase Air Dan Fase Organik Memisahkan Non-polar Misalnya Contoh Enhexan Atau Klorofon Sehingga Antara Aquades Dengan Non-polar Tidak Bercampur Selanjutnya Pemisahan Ini Menggunakan Bantuan Alat Corong Pisah Dengan Cara Kita Mengocokan Beberapa Kali Partisi Zat Terlaku Tersebut Nanti Ada Antara Dua Cairan Yang Tidak Bercampur Atau Immisible Nah Untuk Memisahkan Memisahkan Sejumlah Gugus Yang Diinginkan Dari Campuran Sehingga Diberoleh Senyawa Yang Murni Jadi Ini Biasanya Kita Gunakan Misalnya Disini Untuk Memurnikan Senyawa Ester Dari Campurannya Jadi Nanti Kita Mendapatkan Senyawa Ester Yang Murni Yang Dapat Larut Dalam Fase Organik Mengekstraksi Gugus Atau Senyawa Pengganggu Dalam Campuran Sehingga Diberoleh Sampel Yang Siap Dianalisi Secara Keseluruhan Nah Ini Untuk Sampel Produk Reaksi Yang Cair Bagaimana Tips Untuk Memilih Pelarut Yang Sesuai Untuk Ester Pelarut Ini Jadi Kita Harus Melihat Bagaimana Pembanding Distribusinya Tinggi Untuk Senyawa Yang Kita Harapkan Misal Disini Saya Meng Sintesis Senyawa Ester Misal Contoh Ya Senyawa Ester Yang Saya Seris Ini Kita Lihat Bagaimana Kepolarannya Dari Gugusnya Kan Dia Memiliki COO Alkil Kalau Dia Memiliki Rantai Yang Panjang Otomatis Dia Lebih Larut Ke Pelarut Organik Maksudnya Yang Nonpolar Kalau Dia Bergugus Pendek Hanya Misalkan Rantai C Hanya Satu Atau Dua Cenderung Ke Semipolar Jadi Kita Harus Melihat Bagaimana Struktur Senyawa Target Kita Kemudian Kalau Bisa Pelarut Itu Memiliki Kelarutan Yang Rendah Dalam Air Bagaimana Kekentalannya Rendah Dan Tidak Membentuk Emulsi Dengan Air Ini Sangat Penting Sekali Karena Kalau Membentuk Emulsi Pastinya Nanti Sulit Dipisahkan Kedua Fasa Tersebut Tidak Mula Terbakar Dan Tidak Sifat Racun Jadi Kita Harus Melihat Bagaimana MSDS Dari Bahan Bahan Yang Digunakan Ketika Permurnian Senyawa Organik Setelah Itu Mudah Melepas Kembali Gugus Yang Terlaru Di Dalamnya Untuk Keperluan Anisal Lebih Lanjut Misalkan Disini Saya Mungkin Memurnikan Mengisolasi Senyawa Ester Dari Campurannya Senyawa Ester Ini Misalkan Saya Misalkan Mesintesi Senyawa Metilsalicilat Metilsalicilat Ternyata Lebih Larut Ke Pelarut Non Polak Jadi Saya Menggunakan Klorofoam Ketika Saya Mengestaksi Dengan Klorofoam Jadi Yang Saya Ambil Dalam Fase Klorofoam Jangan Fase Air Pasti Ambil Fase Klorofoam Untuk Memisahkan Klorofoam Dengan Senyawa Metilsalicilat Kita Kita Bisa Melakukannya Dengan Cara Evaporasi Jadi Ada Step Lagi Untuk Memisahkan Pelarut Dengan Senyawa Target Kita Nah Ini adalah Teknik Pengerjaannya Jadi Jadi Disini Kita Melakukannya Dengan Bantuan Alat Corong Pisah Ini Corong Pisah Alat Seperti Ini Di Corong Pisah Ada Keran Di Bawahnya Untuk Mengatur Stopper Kita Bisa Membuka Tutup Bagian Keran Itu Tadi Jadi Pertama Kita Masukkan Terlebih Dahulu Campuran Yang Mengandung Senyawa Produk Kita Kemudian Masukkan Pelarut Organik Yang Dapat Melarutkan Senyawa Target Kita Tadi Setelah Dimasukkan Misalkan Di Senyawa Tadi Saya Menambahkan 50 Jadi Nanti Saya Menambahkan Pelarutnya Juga Sama 50 Kemudian Kita Kocok Kita Kocok Bekali Kali Dan Jangan Lupa Untuk Membukanya Secara Bekala Jadi Ini Ketika Mengocok Jangan Lupa Membuka Tutup Bagian Stopper Alias Kerannya Supaya Dibamping Nah Kemudian Setelah Kita Kocok Bekali Kali Kemudian Kita Tutup Lagi Lantas Kita Pisahkan Jadi Ini Nanti Kita Kita Butuh Bantuan Dari Statif Dan Klem Klem Bulat Untuk Colong Pisah Kita Taruh Di Atas Itu Kemudian Kita Buka Jadi Ketika Misalkan Itu Open Wentex Solution Jadi Harus Dibuka Kalau Tidak Buka Tidak Bisa Misah Jadi Ini Nanti Kita Buka Dulu Tutup Colong Pisah Kemudian Kita Tunggu Hingga Membentuk Dua Fasa Yang Jelas Jadi Nanti Bisa Terpisah Antara Fase Organ Dan Fase Air Kalau Sudah Jelas Baru Kita Pisahkan Kalau Belum Kita Tunggu Hingga Memisah Nah Setelah Pemisahan Tadi Kita Pisahkan Dengan Membuka Keran Secara Perlahan Kita Ambil Fase Yang Sesuai Dengan Yang Bisa Melarutkan Senyawa Target Kita Harus Tahu Ini Masing-masing Pelarut Ini Memiliki Berat Jenis Berapa Jadi Yang Berat Jenis Kecil Itu Ringan Jadi Dia Di Atas Kalau Yang Berat Jenis Besar Di Bawah Jadi Harus Tahu Kita Menggunakan Campuran Colorofoam Dan Aquades Kita Harus Nanti Mana Yang Colorofoam Mana Aquades Jangan Sampai Pelarut Yang Mengandung Senyawa Kita Buang Lugidong Nantinya Kemudian Ekstraksi Padat Cair Disini Kita Menggunakan Sohlet Karena Kita Menggunakan Alat Sohlet Namanya Itu Jadi Disini Fase Jadi Kita Mengambil Senyawa Dari Padatan Jadi Misalnya Ini Digunakan Banyak Dalam Teknik Isolasi Senyawa Aktif Dari Tanaman Misalkan Disini Saya Pengen Mengambil Minyak Dari Contohnya Saya Misalkan Pengen Mengambil Minyak Dari Daun Jeruk Purut Atau Dari Bahan Yang Misalkan Banyak Kemiri Nah Ini Kita Bisa Menggunakan Alat Sohlet Untuk Mengambil Minyak Tadi Jadi Nanti Senyawa Yang Mau Kita Ambil Misalkan Saya Ambil Minyak Minyak Itu Kan Lebih Larut Dengan Pelarut Non Polar Jadi Saya Menggunakan Pelarut Non Polar Contohnya Enheksan Nanti Ketika Melakukan Proses Ekstraksi Nanti Uap Dari Enheksan Tadi Bisa Mendorong Senyawa Yang Sama Kepolarannya Dengan Enheksan Kemudian Nanti Ada Proses Sirkulasi Disininya Jadi Nanti Dipanaskan Uap 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 Mengenai Bahan Bahan Yang Ketimbel Kemudian Ketika Mengenai Kondensor Disini Dia Akan Kondensasi Menjadi Fasa Cahaya Kemudian Akan Turun Lagi Itu Dekat Dekat Isilah Sirkulasi Nanti Hasil Ekstraksinya Ini Kita Pisahkan Antara Pelarutnya Dengan Senyawa Yang Kita Inginkan Sekian Penjelasan Mengenai Metode Disini Ekstraksi Untuk Pemurnian Senyawa Organik Jika Ada Yang Kurang Dipahami Silahkan Ditanyakan Assalamualaikum Wabarakatuh Sangat Belajar Terima